Selanjutnya, pemirsa Presiden Jokowi Dodo menginstruksikan kepada kementerian dan lembaga untuk mengevaluasi sistem anggarannya pada tahun 2020 mendatang, sehingga belanja barang yang saat ini masih dirasa tinggi dapat dialihkan untuk pembiayaan penganggaran belanja modal pemerintah. Presiden Jokowi memimpin sidang Kabinet Paripurna tentang ketersediaan anggaran dan pagu indikatif tahun 2020 di Istana Bogor, Jawa Barat. Di hadapan seluruh Menteri Kabinet kerjanya, Presiden menginstruksikan untuk memperkuat dan meningkatkan belanja modal. Hal itu perlu dilakukan agar realisasi anggaran semakin baik dan bermanfaat. Yang pertama, sidang Paripurna hari ini, saya ingin melanjutkan apa yang sudah kita bicarakan kemarin yang berkaitan dengan ketersediaan anggaran dan pagu indikatif. Poin yang ingin saya tekankan, seperti kemarin juga sudah kita sampaikan, bahwa belanja modal agar diperkuat, agar ditingkatkan. Semua kementerian harus bisa memaksa organisasinya agar penyerapan anggaran itu betul-betul bisa direalisasikan. Yang kedua, belanja barang kurangi sebanyak-banyaknya. Ibu Menteri Keuangan tolong dilihat, tahun, pada tahun yang posisinya normal, saya kira mungkin 2015 pakai patoan, bukan 17. Enggak, yang pas normal, berapa kemarin saya? 17. 17 ya, 17 yang pas normalnya di 2017. Tolong untuk dipakai patoan, dan dipaksa untuk masuk ke angka-angka itu. Presiden mengingatkan bahwa prioritas seluruh kementerian dalam program pemerintahnya ialah untuk mendorong peningkatan sumber daya manusia sebagaimana yang sudah dipersiapkan di tahun sebelumnya. Kepala Negara meminta agar program-program terkait dapat digelar besar-besaran mulai tahun ini. Suria Saputra memberitakan, yang berkaitan dengan dan berkaitan dengan